Pemirsa bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi Kota Jambi tahun 2024. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, membuka kegiatan pangan murah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, membuka kegiatan pangan murah dalam pengendalian inflasi daerah Kota Jambi tahun 2024. Bertempat di Tugu Keris, Kota Jambi, Kamis 22 Februari 2024. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, didampingi Sekte Kota Jambi, Kepala BI Jambi, Kepala Bulog, dan OPD lainnya. Berkontribusi untuk kegiatan pangan murah, guna memastikan bahwa pasokan barang di Kota Jambi tercukupi dengan harganya terjangkau. Seri juga menyampaikan, Pemkop Jambi menyelenggarakan kegiatan pangan murah agar pasokan barang tercukupi dengan harga terjangkau, serta juga untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di Kota Jambi. Sehingga masyarakat di Kota Jambi daya belinya terjaga. Kegiatan ini akan terus dilakukan di sebelas kecamatan lainnya. Selain itu, Pemkop Jambi juga menggelar gerakan pasar murah di Pasar Angsa Duo. Ini bersama Kepala BI Provinsi, Pak Sekda, Kepala Bulog, Gawalin Pesi, kemudian ada dari PPS, Kota, Korpomibda, dan semua CSR yang berkontribusi untuk gerakan pangan murah ini, menyelenggarakan acara ini untuk memastikan bahwa pasokan barang di Kota Jambi ini ada dan harga terjangkau. Dari penyelenggaraan acara ini, saya menyaksikan sendiri tadi bahwa harga cabai kalau di pasar itu Rp80.000, di sini Rp70.000. Dan harga-harga yang lainnya juga seperti itu. Harganya lebih rendah dari harga pasar. Bayem di pasar Rp6.000, di sini Rp3.000. Tujuannya apa pemerintah kota menyelenggarakan acara GBM ini? Yang pertama adalah tadi untuk memasukkan pasokan barang ada, harganya terjangkau, dan juga untuk mengendalikan inflasi. Supaya masyarakat di wilayah Kota Jambi ini semuanya gaya belinya bisa terjaga. Nah ini rencananya kegiatan GBM ini akan terus kita lakukan, akan terus kita lakukan di sebelah kecamatan yang lainnya. Dan berbarengan dengan gerakan pangan murah ini, pemerintah kota Jambi juga menyelenggarakan kegiatan yang selaras. Gerakan pasar murah ini ada di pasar angso dulu, hari ini juga, kemarin ada di buku geris ini, dan itu juga terus akan kita lakukan. Pemerintah kota Jambi telah memiliki toko TPID yang akan dioptimalkan untuk menyeimbangkan harga pasar sehingga harga lebih terjangkau di kalangan masyarakat.